Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya dapat pasien yaitu printer Epson L355 Dan kasusnya disini karena katanya sih waktu print tuh kosong tidak ada hasil atau blank Alangkah baiknya bro disini kita cek terlebih dahulu ada hasilnya atau tidak Penyebab dari blank tidak hasil itu banyak sekali bro Bisa jadi dari head yang mampet atau ngesut Dari mainboard yang ngesut juga bisa jadi dari cheese nya ini Tapi alangkah baiknya kita cari step per step satu per satu Nah disini coba saya perintahkan terlebih dahulu Buat nge-print Nah disini saya coba pinta nge-print ada hasil atau tidaknya Nah iya bro Benar katanya user ini hasilnya nge-blank tidak ada hasil sama sekali Jadi coba kita ambil yang cara mudahnya dulu Kita cek di tinta masih full Disitu kita cek di bagian cheese yang lebih gampang terlebih dahulu Jangan ke head jangan ke mainboard Nah kita terlebih dahulu Kita bongkar disininya Kita biarkan ke tengah Buka dulu tutup Buka dulu tutup Oke sudah Oke sudah Kita cek apakah di cheese nya ini ada tintanya atau tidak Tidak ada tintanya Tidak ada tintanya Tidak ada tintanya Biasanya kalau normal dia itu terisi setengah Seperti ini 50% ada tintanya Tapi disini kasusnya itu kosong Tidak ada tintanya Coba kita cek yang warna kuning Sama Dia kosong tidak ada cinta Kita cek di warna merah Kosong juga Yang warna birunya coba Kosong juga Nah mudah-mudahan Dari dia tidak bisa ngeprint Tidak ada hasilnya Mudah-mudahan cuma dari tintanya yang kosong Nah cara mengisinya itu cukup mudah Kita cuma tarik saja pakai sentikan seperti ini Sentikannya ya Kayak gini ya Sentikannya Disini kita langsung tarik saja bro Disini Tarik dari bawahnya Dari lubangnya ini Tarik Terusnya Tarik dari bibis Tarik dari burung Tarik dariuming Tarik di barang sedikit Tarik Tarik dari LSR Oke sudah Warna birunya Oke sudah Jadi tadi tinta yang kosong Di cis nya sekarang sudah saya sedot Menggunakan suntikan seperti ini Kalian cari aja lah Di toko online pasti banyak yang jual Tintanya sudah keisi semua Nah coba disini kita pasang lagi Mudah-mudahan berhasil Saya rapikan lagi Saya pasang dulu tutupnya Coba kita hidupkan lagi printernya bro Tapi alangkah baiknya Jika kalian sudah diisi seperti itu Catrip nya Kalian di cleaning pad terlebih dahulu Seperti apa sih proses cleaning nya Saya arahin dulu ke monitor ya bro Ini monitor nya Nah ini driver nya dia Kita klik kanan Kita lari ke printing preference Kita disini lari ke maintenance Disini kita Head cleaning Oke Kayak itu aja Sebelum kalau perintahkan Kalian di cleaning dulu ya bro Nah tungguin tadi ada trouble sedikit Terima kasih telah mencukai Kepala 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 Oke coba kita perintah cleaning terlebih dahulu Start Tunggu dia sampai Kelar Prosesnya disitu Dan disini pun dia lagi Proses juga di printernya Lagi proses Sambil tunggu proses ini Langkah baiknya Jika video ini berhasil Dan sukses Jangan lupa di like Di komen Dan di share ke temen-temen kalian Dan jangan lupa Tekan tombol subscribe Subscribe itu gratis Oke Dan jangan lupa Tonton video-video gue Yang lama Yang sudah gue update Mengenai tutorial printer Barangkali kalian membutuhkan Bisa kalian pilih Disitu banyak pilihannya Sudah lebih dari 50 video Dukung saya terus Support saya terus Agar saya disini Mau upload Yang terbaru lagi Masalah printer yang error 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 Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Itu bisa jadi dari yang tadi saya kasih lihat Itu dari cheese nya dia Yang telat Mengisi tinta dari tabung ke cheese nya itu telat Sehingga di cheese nya itu kosong Jadi tidak ada yang kesedot Nah pada akhirnya Waktu kalian ngeprint Blank Tidak ada hasil Tadi disini sudah saya sedot Dan disini saya lagi proses Lagi cleaning Sebentar kita lihat hasilnya Mudah-mudahan Head masih selamat Dan landlord masih selamat Terima kasih telah menikmati Nah oke bro Jika kalau ada pertanyaan Tentang masalah printer yang lainnya Tipe lainnya Merk lainnya Perlu hanya apa Errornya apa Bisa kalian komen di video ini Atau bisa Whatsapp saya Yang nomornya sudah saya cantumin Di deskripsi video ini Kalian bisa set Bisa diskusi langsung Sama saya Atau kalian bisa datang langsung Ke workshop saya Atau bengkel saya Di Jalan-jalan perselatan 52-15 grogol Jakarta Barat Oke bentar lagi Mau selesai Coba kita Cek nozzle dulu Oke sudah Jika kalian sudah seperti ini Kita print nozzle Cek pattern Terus disini kita Print print Wah Allah Arahin ke Bagian printer Nah Disini ada hasil Sudah ada keluar Open windows Tapi dipakai settingan Nah Disini sudah ada hasilnya Yang tadinya kosong Sekarang sudah ada hasilnya Warna hitam keluar Tapi tidak sempurna Yang lainnya juga Tidak sempurna Tapi Cara tadi ini Bisa kalian praktekan Terlebih dahulu Di rumah kalian Atau tempat kerja kalian Barangkali Di cheese nya itu kosong Dan sekarang Sudah keluar Tadi Saya sudah saya sedot Dan sudah saya cleaning Dan sekarang ada hasilnya Dan coba Disini kita Mau nge-print Windows terlebih dahulu Oke Keluar ya hasilnya Keluar ya hasilnya Oke bro ya Keluar ya Jadi cara tadi Berhasil Jadi bukan masalah Ngeblank di head Bukan masalah Dimain bot Yaitu Di cheese nya Disini nih Yaitu kosong Tidak ada Tintanya Kalian boleh cabut Kalian sedot Seperti yang tadi Saya praktekan Dan disini Kita tinggal Service-service CDQ Di bagian head nya Kita lancarin Baru printer normal Dan bisa digunakan Kembali Oke Cukup sekian Tutorial youtube Dari saya Tentang masalah printer Di printer Epson L355 Yang tadi hasilnya Blank Dan sekarang Sudah keluar Jika video ini Bermanfaat Bagi kalian Jangan lupa Like comment Share ke teman-teman Kalian Dan jangan lupa Di subscribe Oke Tunggu video Gue berikutnya Yang akan datang Masalah apalagi Yang akan Di Di apa Ditayangkan Cukup Sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton